Kembali lagi di News on the Spot, pemirsa data masuk di sistem informasi perhitungan suara KPU telah mencapai lebih dari 61%. KPU mencatat Jokowi Maruf Amin unggul atas Prabowo-Santiaga dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Felmi Laubela dan Juru Kamera Muhammad Rinto. Felmi, lalu sejauh ini seperti apa proses penghitungan suara secara keseluruhan? Apakah C1 seluruhnya sudah ada di pusat atau seperti apa? Ya Pak Ikando dan juga pemirsa sampai dengan saat ini di gedung KPU Jakarta Pusat hasil perhitungan suara atau tepatnya suara yang sudah masuk di situs resmi KPU atau situng atau sistem perhitungan informasi yang sudah masuk. Sampai saat ini kami bisa mencatat hingga update pukul 12 siang hari ini suara yang masuk sudah berjumlah 499.810 suara dari jumlah TPS yakni 813.350 suara. Atau bisa dikatakan ini suara yang masuk sudah mencapai 61,45%. Dari suara yang sudah masuk dengan jumlah 61,45% ini untuk pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kami catat disini jumlah suara sudah mencapai 56,06% suara atau persen suara atau perholehannya ini 52.730.529 suara. Sedangkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mendapatkan perolehan suara sebesar 43,94% suara atau bisa dijumlakan ada sekitar jumlah suara 41.337.125 suara. Sampai dengan saat ini memang suara yang masuk belum bisa dikatakan total atau seperti yang kami katakan tadi baru sebesar 61,45%. Namun berdasarkan sistem informasi perhitungan suara atau situng dari KPU sendiri, KPU dengan tegas menegaskan bahwa atau menjelaskan bahwa situng ini atau sistem perhitungan informasi suara yang sudah masuk ke situs KPU secara resmi ini belum bisa dikatakan sebagai hasil final atau perolehan suara meskipun bisa dikatakan itu real count. Pada akhirnya ini akan dihitung secara manual dari mulai tingkat kecamatan kemudian kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi dan hasil akhirnya tetap akan ditentukan sampai dengan level tingkat nasional dan akan ditentukan keseluruhan hasil rekapitulasi surat suara sampai tepatnya tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Nah terkait dengan entry data surat suara atau tepatnya C1 yang masuk ke situs resmi KPU atau perhitungan sementara melalui situng ini, KPU sekali lagi menegaskan bahwa adanya pelaporan-pelaporan yang mungkin beredar di masyarakat terkait dengan adanya kecurangan ataupun kesalahan entry data yang ada pada situs resmi KPU. KPU sendiri mengakui memang ada kesalahan entry data beberapa waktu lalu, ada sekitar 150 lebih formulir C1 yang dimana terdapat kesalahan untuk memasukkan entry data C1 ke situs resmi ini. Namun KPU sekali lagi menegaskan bahwa terkait dengan data C1 yang masuk atau entry data tersebut tidak bisa disamakan dengan kecurangan yang selama ini beredar di masyarakat. Dengan kata lain bahwa kesalahan itu memang ada namun tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk kecurangan. Dan KPU juga sekali lagi menegaskan bahwa jika memang ada pelaporan terkait dengan adanya kecurangan baik itu dari pihak kubu, baik itu cawapres 01 maupun 02 agar melaporkannya kepada pihak pengawas pemilu atau tepatnya badan pengawas pemilu atau bawaslu yang tentunya akan menyelesaikan sengketa terkait dengan pemilu, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dan KPU juga sekali lagi menegaskan tetap netral, tidak akan tunduk pada pihak manapun dan tetap akan menegaskan sesuai dengan undang-undang pemilu dan rekapitulasinya akan segera disampaikan pada 22 Mei 2019 mendatang. Ando Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda.